salam salam jumpa lagi dengan saya tarolai salam sehat semua saya berharap semuanya tetap sehat beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai SQL injections bersama dengan beruang cyber community kali ini saya mau melengkapin saja beberapa hands-onnya jadi saya tidak menambahkan materinya karena dalam sesion sebelumnya di sesion beruang cyber Rio sudah menjelaskan dengan cukup lengkap dan jelas jadi saya tidak perlu menambahkan lagi jadi saya hanya menambahkan hands-onnya aja tempoh hari Rio udah menunjukkan bagaimana melakukan SQL injection menggunakan di web jadi hari ini saya akan menunjukkan dengan model day model day masih sama seperti halnya dengan di web jadi masih menggunakan aplikasi PHP nah seperti yang bisa dilihat dari sisi screennya ini jadi ini ada ada dua isian yang bisa kita input yang mana inputnya ini yang apapun yang kita input disini akan dimasukkan ke dalam SQL statement jadi kalau saya mengisi admin passwordnya admin pass maka kita akan melihat bahwa akan menampilkan hal seperti ini jadi menampilkan secara keseluruhan kita juga bisa membypassnya menggunakan seperti yang disampaikan dari sesion sebelumnya misalnya kita menggunakan seperti ini maka kita akan melihat hasilnya juga sama jadi kita bisa membypass dia dan dia akan menunjukkan report pertama jadi kalau kita bisa men-terminate dari sisi SQL statementnya nah eh tempoh hari juga Rio sudah menyampaikan bagaimana suatu SQL statement itu kita bisa menggunakan menginterogasi menggunakan Union Select jadi dalam hal ini saya juga mau menunjukkan mengulangin apa yang disampaikan Rio tempoh hari itu jadi kita juga bisa melakukan Union Select untuk menginterogasi ada berapa rekod sebetulnya di dalam database ataupun table dari sisi ini jadi kita bisa menunjukkan dalam hal ini saya memberikan nul menggunakan nul menggunakan nul saja jadi saya mau tahu interogasi ada berapa sih sebetulnya eh rekodnya jadi masih menggunakan error message jadi kita melihat bahwa ternyata timbul error dan ini juga salah satu yang terbukti bahwa aplikasi ini rentan terhadap SQL injection nah ini dua kita nambahkan kita akan melihat eh berapa eh rekodnya mesirnya maksud saya yang ada di dalam eh tabelnya ini dan kita lihat masih error kita nambahkan lagi mungkin lima masih juga error saya nambahkan ini udah 12345 mungkin 7 dan seperti yang kita lihat disini sudah tidak ada error berarti database-nya ini eh tabelnya ini terdapat tujuh rekod 1234567 nah jadi eh ini juga salah satu penggunaan dari si Union Select saya juga bisa eh menggunakan eh saya mau tahu nih kalau di tempoh hari yang ditunjukkan terlebih itu kan dalam bentuk tabel nah ini bukan dalam bentuk tabel sama aja sebetulnya jadi kita pengen tahu ini rekod keberapa sih yang ada disininya jadi kita bisa menggunakan eh satu dua tiga empat lima enam tujuh dan kita lihat jadi kita bisa lihat bahwa eh field kedua ketiga dan keempat yang bisa kita gunakan yang lainnya tidak bisa karena yang ditampilkan disini adalah field kedua field ketiga dan field eh keempat jadi kita bisa eh eh memanfaatkan dengan eh Union Select nya ini nah eh di dalam tabel ke mak Maria di bingnya kita akan bisa lihat eh ke 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 clase Wap tekan tu Jadi dalam hal ini, ini tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi seperti kita ketahuin, kita hanya bisa menggunakan field kedua, ketiga, dan keempat. Jadi 2, 3, dan 4. Jadi dalam hal ini saya mau menunjukkan, menampilkan tabel name dan juga kolom name apa saja dari tabel ini. Jadi saya ambil dari tabel ini, saya ambil dari sisi kolomnya ini. Jadi saya bisa mendapatkan semua tabel-tabel yang ada di dalam database ini. Jadi saya bisa melakukan interogasi ke dalam satu database itu. Dan ini akan, ekspektasi saya akan keluar banyak sekali tabel nanti. Nah, kita bisa melihat di sini ada banyak sekali. Jadi field keduanya itu adalah dari sisi nama tabel namenya, lalu ada kolom namenya saja, field apa saja. Jadi kita akan melihat bahwa ada tabel all plugin, ini fieldnya, ini tabelnya, ini fieldnya, dan seterusnya. Ini masih all plugin semua, dan saya akan interogasi secara menarik. Saya akan melihat apa saja yang, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada tabel account. Fieldnya adalah CID, username, password, my signature, is admin, first name, last name. Jadi ini adalah tabel dari visi account. Fieldnya kita ketahuin dapatnya banyak. Jadi ada field pertamanya CID, field keduanya username, field ketiganya itu adalah password, field ketiganya my signature, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari sini, ini adalah selain tabel account, ternyata juga ada tabel credit card. Fieldnya itu adalah CCID, lalu ada CCNumber, CCV, dan expired date. Jadi credit card ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 fieldnya dari sisi credit card-nya. Berarti saya bisa tahu bahwa di dalam database server ini ada tabel namanya credit card, lalu ada tabelnya block name, ada tabel namanya user policy card, dan sebagainya di dalam satu database ini semua. Jadi ini kita akan bisa melakukan interogasi. Berarti saya bisa menampilkan misalnya dari sisi credit card. Berarti saya bisa menampilkan, karena saya sudah tahu nama tabelnya itu adalah credit card, saya bisa menampilkan secara keseluruhan. Jadi saya bisa membuat seperti ini, jadi union select. Pertama itu adalah CCID, CCNumber, CCV, dan expired. Dan di sini dari sisi tabelnya itu adalah tabel credit card. Tapi seperti yang kita ketahui, CCID ini mungkin nggak bisa nongol. Jadi hanya yang bisa ditampilkan itu kan seperti yang kita ketahui adalah kolom kedua, ketiga, dan keempat. Yang CCID ini mungkin tidak bisa ditampilkan, karena memang dalam hal ini cuma 3 field saja yang bisa ditampilkan. Nah mungkin sekarang kalau saya masukkan di sini, saya interogasikan, maka bisa keluar secara keseluruhan tabelnya. Jadi ada nomor kartu kredit sekian, CCV-nya, jadi ini adalah CCNumber-nya, jadi kartu kreditnya. Yang di kolom password ini adalah CCV-nya, yang ini adalah expired date-nya. Jadi kita bisa dalam satu database, kita bisa melakukan interogasi, keluarin datanya secara keseluruhan dengan teknik union select ini. Kita juga bisa export file ini ke dalam suatu text file, tetapi dengan sendirinya kita bisa menggunakan output. Jadi kita menggunakan out file, jadi dengan perintah out file itu. Jadi kita bisa melihat, karena kalau dari sini kan keterbatasannya hanya 3 field. Kalau kita menampilkan secara keseluruhan, kita bisa export dia ke dalam satu text file. Jadi kayak semacam text file yang field-nya determinate dengan koma. Dan kita mengirimkan keluar, nanti baru kita baca secara keseluruhan. Seperti dalam session sebelumnya, hal ini baru bisa terjadi kalau kita tahu, kita kan akan nulis ke file. Folder mana yang akan mendapat permisi dari sisi penulisan file ini. Jadi dalam hal ini saya misalnya mau export ke dalam file namanya sisi n2.txt, berarti saya harus punya kepastian dulu ini nulisnya di mana. Dalam hal ini, kita juga bisa melakukan eksplorasi dari vulnerability yang lain. Misalnya kita ketahuin mutilidai punya kelemahan dari sisi command injection. Jadi kita juga bisa memanfaatkan dengan yang command injection itu. Contohnya dalam hal ini, kalau mungkin masih ingat beberapa session yang lalu, ini adalah vulnerability common injection. Kita bisa menggunakan seperti ini. maka kita akan melihat bahwa seluruh informasi di dalam folder aplikasi ini. Dalam hal ini ada satu yang menarik. Dari sisi ini saya tahu persis bahwa folder test ini, karena di sini adalah directory, dan saya melihat ini permisinya cukup lengkap. Jadi rwx, 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 berarti saya bisa memanfaatkan folder ini untuk penulisan filenya saya. Jadi ini salah satu yang saya lakukan. Jadi dalam hal ini, perintah ini saya melakukan outfile ke dalam folder test ini, karena saya tahu bahwa ini dia bisa punya permisennya bisa read, write, dan execute. Jadi saya bisa mengirimkan hasilnya ini ke dalam folder ini. Mungkin ada yang ingat di session yang sebelumnya, Om Joss juga sudah bilang bahwa ini hanya bisa dilakukan kalau permisennya itu punya dalam hal ini adalah ini. Ada permisen untuk melakukan penulisan file. Itulah salah satu catatan juga bahwa SQL injections itu bukan melulu tanggung jawab dari sisi developer. Jadi bukan masalah dari sisi coding saja, tetapi SQL injection pun juga punya, maksud saya DBA itu juga punya tanggung jawab terhadap terjadinya SQL injection. Kalau dia melakukan konfigurasi dari sisi tabelnya itu keliru, maka bisa juga terjadinya memanfaatkan celah ini. Jadi file seperti ini. Tapi ini bukan berarti kalau ngasih permisen dari sisi file ini sudah langsung salah, bukan. Itu juga dari sisi tergantung aplikasinya. Apakah aplikasinya itu juga mungkin juga didesain juga perlu melakukan penulisan ke dalam suatu file. Jadi mungkin saya lanjutkan yang tadi ini. Kalau ini saya jalankan, maka... Oh tidak, nulis permisennya belum dapet ya ini ya. Ini yang silat. Oh... Oke, kita coba lihat apakah berhasil ini. Oke, tes isi N2TXT. Apakah ada? Nah, ternyata masuk. Jadi file-nya itu sudah terexport di sini. Jadi ini sebetulnya kita bisa download untuk masuk ke dalam di sini. Jadi ada list-nya yang kita bisa lakukan seperti itu. Jadi demikian, saya bisa sampaikan. Jadi kita bisa melakukan ekstraksi database di dalamnya itu. Kurang lebih demikian. Jadi mudah-mudahan tambahan ini bisa menjadi pelengkap atas sesion kita sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.